Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel seribu. Kali ini saya akan coba review sebuah mesin jet cleaner baru, ini mesin cuci tekanan tinggi dari merk Orion tipe Superjet 100. Soal harga ini sangat murah sekali, mungkin termurah dari merk yang beredar di pasaran saat ini ya. Ini harganya cuma Rp. 497.000, walaupun murah, tenang saja guys, barang ini ada garansinya 1 tahun untuk servis dan suku cadangnya. Dalam paket pembeliannya, ini sudah diberi kartu garansi dari PT Indotar Persada seperti ini guys. Selain itu, ada selang, host water inlet dengan filternya, gun barrel, ada larasnya seperti senjata, jet cleaner gun, soap dispenser, tabung sabun. Nah, yang dalam plastik ini lengkap sekali guys, dari nozzle, manual book, quick connector water inlet screw, tab connector, sampai karet seal cadangan juga ada di sini. Ada handle untuk mengangkat mesinnya seperti ini. Roda mobil, sorry, ini roda untuk dipasang ke mesin jet cleanernya ya. Kemudian, water outlet hose, ini selang khusus ya, untuk tekanan tinggi. Nah, mesinnya ini tampilannya saya sangat suka sekali guys, gagah kayak robot transformer, mantep lah. Nah, inilah semua perlengkapan yang akan kalian dapatkan dalam paket pembelian Orion Superjet 100. Menurut saya, ini sudah sangat komplit sekali guys. Terima kasih telah menonton! Untuk spesifikasinya, mesin ini bekerja di tegangan 220V AC dengan daya 550W. Kelasnya ini sudah IPX5, maksudnya, bodi mesin ini sudah tahan terhadap semprotan airnya, walaupun bukan untuk semprotan tekanan tinggi. Jadi kalau kehujanan juga, mesinnya ini tidak apa-apa guys. Untuk semburan airnya, ini memiliki tekanan 10 MPa atau 100 bar, dengan tekanan maksimum 12 MPa atau 120 bar. Dengan nilai segini, tekanan yang dihasilkan sangat kuat sekali guys, melebihi dari mesin cuci yang pakai dinamo DC itu ya. Sehingga selain untuk mencuci kendaraan, alat ini juga bisa dimanfaatkan untuk membersihkan lumut, membersihkan taman, bahkan kotoran yang sulit dibersihkan dengan sikat. Untuk floretnya, ini sangat kecil sekali, cuma 5 liter per menit, jadi sangat irit hemat air ya. Dibandingkan dengan mencuci dengan manual, jauh lebih irit menggunakan mesin ini guys. Selain cepat, ini hasilnya jauh lebih bersih, kalian tidak perlu gosok-gosok lagi, cukup cuci, semprot, selesai, tinggal dilap saja. Untuk shop dispensernya, putar, buka, isi, kita pasang lagi, putar sedikit, baru kita masukkan, putar ke kiri. Dan untuk membukanya, putar ke kanan, lalu tarik. Kemudian untuk memasang nozzle ke bagian barrel-nya, tinggal kita paskan, masukkan seperti ini. Kemudian dorong. Nah, ini sudah ngunci secara otomatis ya. Untuk melepasnya tinggal dipencet, tarik. Seperti itu. Nah, untuk filter ini tidak saya gunakan, saya gunakan tab connector yang sudah disediakan, nanti tinggal kita hubungkan saja ke bagian keran airnya ya. Nah, ini quick connector-nya, saya akan hubungkan ke bagian water inlet screw, disini sudah ada filter-nya ya. Nanti kita bisa hubungkan selang ke bagian mesin jet cleaner-nya. Nah, ini sudah ada filter-nya. Nah, hebatnya lagi, super jet 100 dilengkapi juga dengan water inlet screw yang berwarna hitam seperti ini. Kalau tadi itu berwarna bening, ada filter-nya, sedangkan yang hitam ini tidak ada ya. Sebenarnya fungsinya sama saja. Oke, ini semua sudah saya pasang, tinggal kita tes. Model semburannya bisa kita atur, tinggal kita putar saja bagian nozzle-nya. Searah jarum jam akan melebar. Untuk mendapatkan semburan yang tajam, terfokus, tinggal kita putar ke arah sebaliknya saja. Kemudian air yang keluar, itu akan terasa hangat ya. Itu bisa kita rasakan bila kita memegang selang water outlet-nya. Dan itu wajar, semua jet cleaner pasti airnya itu akan terasa hangat ya. Karena selain tekanannya yang tinggi, juga sebagai pendinginan dari mesinnya juga. Semakin besar watt mesin jet cleaner, ya tentunya semakin panas juga airnya guys. Untuk hasil semprotannya, ini sangat tidak mengecewakan sekali. Sangat kuat sekali nih guys. Walaupun ya, tidak sekuat dibandingkan mesin jet cleaner dengan watt yang lebih besar tentunya. Tapi, ini sudah menaklukkan semua jenis mesin cuci yang pakai dinamo DC itu ya. Karena mesinnya ini pakai dinamo universal. Yang mirip seperti motor dinamo pada mesin gerinda, mesin bor listrik, mesin serut tuh ya. Tidak pakai magnet. Jadi, walaupun bentuknya kecil, dia punya power yang besar. Kelebihan mesin jet cleaner Orion Superjet 100 ini, menurut saya tampilannya sangat bagus ya. Terkesan sangat gagah. Bobotnya juga termasuk ringan, ini hanya kurang lebih 7 kg saja guys. Tekanan semburannya juga sangat kuat, bagus, sangat memuaskan. Apalagi dengan harga semurah ini, kita sudah dijamin garansi servis dan super cadang selama 1 tahun. Jadi, menurut saya, mesin ini bisa diandalkan untuk mencuci kendaraan tanpa menyita waktu yang lama ya guys. Untuk semburan sabunnya juga ini sangat baik. Di sini saya hanya pakai sabun cuci cair, sunlight yang sudah diencerkan dengan air. Jadi, ya tidak begitu dasar busanya guys. Beda tentunya kalau kita pakai sabun khusus ya. Konsumsi listriknya juga ini termasuk kecil ya guys. Hanya 550 Watt saja, jadi lebih hemat listrik. Alatnya ini sudah sangat komplit sekali, tinggal kita rakit saja, pasang lalu gunakan. Kita sudah tidak perlu part tambahan lagi. Merk lain itu ada juga loh, yang ketika kita beli, tidak ada tabung sabunnya. Jadi, ya harus beli lagi. Kalau ini enak, sudah komplit ya. Nah, itu kelebihannya. Tapi, di sisi lain, mesin ini juga ada kelemahannya juga guys. Ini yang pertama nih. Ketika pertama kali saya mau menghubungkan selang, ini terasa sangat keras sekali ya. Agak susah untuk masuknya. Tapi, tenang saja. Masalah ini masih bisa kita atasi. Caranya tinggal kita kasih pelumas saja. Nanti setelah dikasih pelumas, ini masang selangnya itu akan lebih mudah ya. Masangnya sekarang jadi lebih enak ya. Klak. Kelemahan selanjutnya guys. Automatiknya itu kadang berfungsi, kadang tidak. Tapi, saya yakin tidak semua mesin merk Orion yang dijual itu kondisinya seperti ini. Bisa jadi, saya lagi apes saja ya guys ya. Kebagian mesin yang tidak lolos QC. Ngantuk kali QC-nya habis kegadang. Tapi, ini masalah ringan lah. Masih bisa diperbaiki. Atau, kalau tidak mau ribet, tinggal kita ajukan claim garansi saja guys. Oke, kelemahan selanjutnya yang ketiga nih. Sambungan selangnya bocor guys. Ini karena karet sealnya rusak ya. Mungkin dugaan saya karena pada saat pemasangan awal yang keras tadi ya. Sebelum dikasih pelumas. Jadi, karena terlalu dipaksa, sealnya itu jadi lecet rusak gitu guys. Tinggal kita ganti saja dengan seal yang baru. Ini sudah dikasih dua buah oleh pabriknya. Tinggal kita pasang. Sekarang sudah normal kembali guys. Kelemahan selanjutnya yang keempat ini guys ya. Yang terakhir, nozzle lepas meluncur ke depan kayak peluru nih. Sampai berkali-kali saya benai tetap saja seperti ini. Solusinya, jika terjadi seperti ini. Tinggal kita tekan pelatuk dannya sebelum mesin dihidupkan. Nanti akan mengunci kuat sendiri. Kedepannya udah gak akan terlepas lagi guys. Oke, begitu saja berbagi dari saya channel seribu. Tentang review kelebihan dan kelemahan dari mesin jet cleaner Orion Supergate 100. Semoga ini bisa bermanfaat. Sebagai referensi ketika kalian mau membeli mesin jet cleaner ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.